Jadi kita mulai kembali untuk Neo4j Browser Guide-nya. Di sini ada Guide Movie Graph. Ini kita akan melakukan basic query dan juga membuat database-nya menggunakan contoh yang sudah ada di sini. Kita akan melakukan load, constraint, index, find, query, sama solve. Load untuk menginsertkan datanya. Constraint untuk menambahkan primary key-nya. Index untuk menambahkan, mempercepat pencarian untuk property-property tertentu yang sering kita gunakan sebagai filtering. Kemudian find untuk query sederhana. Query untuk ngediscover lebih banyak lagi relasi. Solve ini untuk problem solving di dunia nyata. Nanti kita lihat seperti apa. Pertama, kita melakukan proses penambahan data. Ini menggunakan create. Kalau kita klik seperti ini, dia akan tampil di sini. Create the matrix movie. Kita membuat node, create node, dalam kurung, dengan label-nya adalah movie. Kemudian propertinya, datanya ini. Ada title, release, tagline. Kemudian kita ada membuat juga node dengan label-nya adalah person. Ini pemain filmnya. Jadi kita create-create node-nya. Kemudian kita create relasinya. Relasi antara Kieno, ini sebagai person-nya, berperan, acted in, The Matrix. The Matrix ini movie-nya. Dengan role-nya sebagai Neo. Dan seterusnya, ini ada panjangnya. Jadi ini cara kita menginsertkan, meng-loadkan data secara manual menggunakan query. Seperti ini caranya. Kemudian terakhir baru dia matchkan relasi antara A, aktor, acting in, berperan di M, suatu movie, di mana D, menyutradarainya. Retrunkan AMD. Tarankan. Nah, dia jadi seperti ini. Kalau kita lihat di sini, Tom berperan di Charlie Wilson ini dengan sutradarainya adalah Mike Nicole. Di sini kalau kita lihat, panahnya dari Mike menyutradarai atau yang menyutradarai film ini dan Tom Hanks bermain di sini. Panahnya kayak gitu ya. Jadi panah ke dalam ini, itulah yang kita letak dalam query-nya. Seperti ini. Query terakhir tadi ya. Seperti ini. A panah ke M, D panah ke M. Nah, jadi inilah hasilnya. Seperti ini contohnya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Kita buat constraint untuk movie di mana title unik. Jadi kita untuk movie ini, The Da Vinci Code itu unik. Tidak boleh ada title yang lain yang dengan judul The Da Vinci Code. Nah, itu cara kita untuk membuat primary key-nya. Kalau untuk person, kita namanya yang unik. Tidak boleh ada nama yang sama. Nah, tapi dalam kasus kalian bisa jadi yang primary key untuk mahasiswa misalnya itu NPM-nya. Tapi tergantung kita mau bikin uniknya yang mana satu. Nah, jadi kita create constraint-nya. Kita create constraint-nya. Nah, dua-duanya sudah bertambah constraint. Kemudian ada index. Index ini untuk mempercepat pencarian. Nah, karena dalam hal ini kita akan banyak melakukan pencarian berdasarkan tahun rilis-nya. tahun rilis suatu movie tersebut. Jadi untuk mempercepat, kita bikin index untuk M-release itu. Untuk movie. Oke, jalan. Nah, baru kita masuk ke find. Nah, ini pencarian. Kita pencarian dari data ini. Select query sederhana. Seperti apa? Nah, di sini contohnya cari aktor bernama Tom Hanks. Nah, ini sederhana sekali. jadi dia match dalam kurung, tutup kurung. Sebenarnya query My Neo4j itu sederhana sekali. Match, dalam kurung, tutup kurung. Nah, ini mencari node. Itu polanya. Kemudian return-kan apa node yang kita return-kan. Nah, dalam hal ini Tom tadi kan? Tom ini tipe-nya adalah person. Seperti ini. Nah, jadi kita perlu bikin variabelnya Tom seperti ini. Tujuannya nanti bisa kita return-kan. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita mau mencari lebih detail lagi, siapa ini Tom ini? Kalau kayak gini cuma bikin seperti ini, yang terjadi apa? dia nampilin semuanya. Dianggapnya semuanya Tom. Padahal ada Jerry di situ. Nah, jadi nggak semuanya Tom. Tapi gimana caranya kita mau spesifik ke Tom? Ya, itu bisa kita bikin propertinya di dalam sini. Propertinya apa? Name. Nama. Namanya siapa? Tom Hanks. Seperti ini. Baru kita fokus dia pencariannya ke Tom Hanks. Jadi itu cara sintak untuk mencari node. Nah, ini menggunakan propertinya dari node tersebut kita filter seperti ini. Nah, tapi kalian bisa juga mencarinya dengan cara MySQL. Kita nggak mau sebagai propertinya, tapi kita mau pakai style where. Where, Tom. Tom. Apa tadi? Name ya. Sama dengan siapa? Tom Hanks. Nah, bisa juga. Jadi mau style yang mana itu dipersilahkan. Nah, di sini contoh yang lain find the movie with title Cloud Atlas. Kita mencari movie-nya lagi. Match Cloud Atlas movie title Cloud Atlas return Cloud Atlas. Seperti ini. Tarankan saja. Nah, seperti ini. Simple. Ini rilisnya, tagline, title-nya. Kemudian, find 10 people and return their names. Cari 10 orang dan tampilkan namanya. Ini kita pakai limit di sini. Kalau kita rankan, keluarlah 10 orang. 10 orang. Nah, siapa saja orangnya? Ini random diambil. Karena dia di-limitkan 10. Kemudian find movies release. Ini aneh. Kalau kalian lihat, yang kita return-kan adalah people.name. People.name itu, name itu adalah property. Makanya tampil dalam bentuk tabel. Tidak ada graph-nya. Nah, kalau misalnya namenya kalian hilangkan. Yang keluar adalah ada tabelnya, tapi juga ada graph-nya. 10 orang. Nah, pertanyaannya, kenapa kita perlu mereturnkan dalam bentuk tabel? Nah, ini bisa digunakan ketika contohnya kalian bikin sistem informasi yang mau full 100% menggunakan database Neo4j tanpa ada MySQL lagi di dalamnya. Nah, itu bisa kalian gunakan fitur untuk mereturnkan property tertentu saja dari node tersebut. Sebagai contohnya, kalau kalian bikin login form. Login form itu, masukkan username, masukkan password, kemudian dicek ke database apakah ada username dan password sesuai dengan yang di-inputkan oleh user di dalam database. Nah, karena itu kita perlu mereturnkan cukup propertinya saja, username dan password-nya. Kita tidak perlu mereturnkan dalam bentuk node. Jadi, tidak mau bazir. Ini lebih cepat menampilkan. Kemudian, find movies released in 90s and returned their titles. Kita cari movie yang dirilis di tahun 90-an. Kalau kita lihat query-nya, ini match 90s movies where 90s.release besar sama dengan 90 dan kecil dari 2000. Deterunkan 90s.9. Jalankan. Seperti ini dia, film-film 90-an. Kalau di sini, karena kita menggunakan where-nya itu agak kompleks, ini agak sulit kita menampilkan dalam bentuk filter property di sini. Release dan sebagainya. Itu sulit. Jadi, makanya kita tetap perlu pakai style yang lama, jadinya style MySQL. Pakai where. Ini pemisahnya adalah N. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Query. Nah, query ini langsung kita mencari yang lebih kompleks lagi melihat hubungan antara satu node dengan node yang lain dengan relasinya. Kita tampilkan. Contoh. What movies did Tom Hanks act in? Di film mana saja yang Tom Hanks berperan di situ sebagai aktor. Kita lihat di sini. Query-nya match Tom Person named Tom Hanks. Di sini acted in panahnya ke Tom Hanks movies. Kemudian kita retunkan Tom beserta movies-nya. Carankan. Nah, seperti ini dia. Keluar Tom Hanks acted in movie ini. Tom Hanks acted in movie ini. Keluar. Kalau mau dilimitkan boleh. Limit 5 saja. Bisa. Keluar 5 saja. Random ya. Seperti itu. Kemudian Who directed Cloud Atlas? Siapa yang menyutradarai Cloud Atlas misalnya. Nah, query-nya match Cloud Atlas movie. Titlenya Cloud Atlas. Nah, direkter sutradaranya, directors-nya menyutradarai film Cloud Atlas ke panahnya ke alah kiri. Return kan nama directors-nya. Perangkan. Jadi seperti ini. Ada 3 orang rupanya. sebagai sutradara di film Cloud Atlas. Kemudian, Who were Tom Hanks co-actors? Nah, ini siapa? Co-aktor. Lawan mainnya si Tom Hanks. Di semua film-filmnya, contohnya. Nah, itu seperti ini. Match Tom person nama Tom Hanks. Di mana Tom Hanks itu, node ini, berperan di M, movie M. Kemudian ada co-actor lain, juga berperan di dalam movie M. Nah, kita return kan co-actors.name. sarankan. Nah, inilah co-actor-co-actor yang bermain di film yang sama dengan Tom Hanks. Nah, kalau kalian mau ini kan cuma dalam bentuk nama keseluruhan. Kalian mau nengok juga filmnya apa, gitu. Nah, itu dan mau kalian tampil dalam bentuk tabel, dalam bentuk graph. Itu bisa. Nah, caranya return kan co-actors. This thing yang nggak usah. Kita return kan co-actors. Kemudian Tom beserta M-nya, movie-nya. Tarankan. Nah, dalam bentuk graph dia jadi seperti ini. Jadi kita bisa melihat di Tom Hanks di tengah-tengah sini. Tom Hanks bermain film ini, co-actornya ini. Tom Hanks bermain film ini, co-actornya ini. Nah, dan seterusnya. ya, itu contohnya. Kemudian, how people are related to Cloud Atlas. Siapa saja yang berperan di Cloud Atlas. Baik sebagai sutradara, baik sebagai aktor, gitu. Itu gimana query-nya. Kalau kita lihat, match people related to. Nah, kalau di query-query sebelumnya, itu kita udah bikin relasinya. Contohnya acted in. berperan. Atau directed. Menyutradarai. kalau di sini, kita tidak perlu membuat titik 2-nya, tipe-nya. Itu bisa. Artinya, kita bikin variable-nya relative to, apapun tipe-nya itu akan dikeluarkan nantinya. Jadi, people, person, relative to, lihat panahnya tidak ada, karena dia semuanya dikeluarkan. Karena dia semuanya dikeluarkan. Movie dengan title Cloud Atlas. Kita runcunkan. People.name. Siapa saja nama people itu. Kemudian, type related to. Tipe dari relasi ini akan keluar nanti. Apakah itu acted in atau directed. Kemudian related to the roles. Metadata atau property dari related to berupa roles, itu akan juga keluar. Coba jalankan. Seperti ini dia. Contoh, Tom Hanks. Tipe relative-nya adalah acted in. Tom Hanks berperan di role ini. Atau ada juga yang wrote, menulis film tersebut, tapi tidak ada roles-nya di sini. Karena dia tidak bermain di film itu, tapi dia hanya sebagai penulis. Sutradara juga seperti itu. Dia tidak ada roles-nya, perannya sebagai apa, tapi dia menyutradari film tersebut. Dan seterusnya. Oke. Itu kita melihat siapa saja yang berperan di dalam film itu, baik sebagai sutradara, aktor, penulis, dan sebagainya. Nah, ini yang paling menarik. Solve. Ini yang sudah langsung kita advance-nya untuk bagaimana menggunakan graph tadi itu untuk mendapatkan informasi yang sulit didapatkan jika menggunakan MySQL database sederhana. Ini kita bisa nge-solvekan dalam hal ini namanya apa ya, bisa saya sebut kayak friend of a friend lah misalnya, atau relasi berapa tingkat dari dia. Contoh di sini, match bacon person, namanya adalah Kevin Bacon. ini ada bintang 1-4 relasinya ke Hollywood. Di sini, return can distinct Hollywood-nya. Ini bintang 1-4. Ini apa artinya? Dia ada relasi antara Kevin dengan Hollywood, relasinya bintang. Kalau bintang ini kalian lihat di teori bahasa otomata, artinya dia bisa looping-nya lebih banyak. Bisa 1, 2, 3, sampai 4 ini. Kita spesifikan di sini. Kalau kita tampilkan ini, mungkin kalian agak bingung melihat ini apa. Rame sekali ya. Tapi untuk mempermudah kalian memahaminya, coba kita turunkan ini menjadi 3. Jadi seperti ini. Masih bingung. Turunkan lagi jadi 2. Seperti ini. Masih bingung. Turunkan lagi jadi 1. Tetap masih bingung. Ini apa sebenarnya? Match bacon person, Kevin Bacon, ke Hollywood. Dan ditampilkan cuma Hollywood. Jadi kita nggak nampak ini relasinya apa. Jadi kita tampilkan bacon-nya juga. Nah, seperti ini. Nah, baru mulai nampak, oh ternyata ini 1-1 berarti relasi Kevin Bacon ada 1 hops atau 1 lompatan, 1 relasi kuat langsung ke Hollywood. Siapa Hollywood? Frost, a few me, dan Apollo 13. Nah, relasinya apa? Kevin acted in film ini. Dia langsung 1-1 ini artinya dia relasinya langsung 1. 1 relasi ini. 1 lompatan. Kalau ini kita bikin 2, 1-2, berarti selain ini, dia nanti ada lompatan berikutnya. 1 lompatan, lompatan berikutnya. 1 lompatan, lompatan berikutnya. Nah, lihat seperti apa? Dia jadi seperti ini. Kevin Bacon di sini, 1 lompatan ke Frost, 1 lompatan berikutnya ke sini. Jadi kayak lompat hops sekali, hops sekali lagi. Nah, itu yang kita anggap seperti lompatan. Jadi 1 ini, 1 hops, hops yang kedua bisa ke sini, misalnya. Nah, jadi dia ada 2 hops, 2 lompatan. Atau kalau kita mau bahas ini dengan bahasa yang lain, misalnya, kita anggap ini bukan lompatan seperti itu, tapi kita anggap ini adalah ring ataupun relasi. Nah, kita anggap misalnya ring satunya adalah ini. Nah, ini yang di satu circle dia. Jadi dia lompatannya segitu. Ring keduanya mana? Ring keduanya adalah yang circle di luarnya ini. Nah, jadi ada 2 ring. Jadi kalian anggap ini kayak wifi yang dia pusatnya ada di Kevin Bacon. Kemudian kalau dia wifi-nya 1, berarti hanya 1 orang terdekat lompatan saja yang bisa ditampilkan. Seperti itu. Tapi kalau wifi-nya sinyal lebih kuat, dia bisa selain lompatan 1, bisa lompatan ke berikutnya. Dia bisa lompatan ke yang berikutnya. Nah, kalau sinyal lebih kuat lagi, bisa ada ring berikutnya di luar. Nah, contohnya, kita tampilkan di sini. Langsung ring ketiga. Seperti itu. Mana Kevin? Ini Kevin Bacon di sini. Coba kita geser sikit. Kita rapiin sedikit. Kita zoomkan biar nampak ya. Kevin-nya di tengah-tengah. Kemudian ini, ring 1 dia ada di sini, ada 3. Nah, kemudian seperti ini. Ini kita rapikan sedikit. Nah, biar nampak lebih jelas. Jadi, kalau kita lihat ya, di sini kita tampilkan lagi. Ring pertamanya, lompatan pertamanya itu ada contohnya ke sini. Satu hops. Hops yang kedua, dia lompat ke sini misalnya. Hops ketiga, dia lompat ke sini. Jadi, dia bisa melakukan 3 kali lompatan. Kalau dari bahasa ring tadi, ada 3 ring. Ini ring pertama. Ring kedua, misalnya gitu ya. Ring ketiga yang paling luar. Contoh seperti itu. itu bisa kita gunakan query sederhana seperti ini saja. Nampilkan ini. Baru kita nampak, oh ternyata hubungannya seperti ini. Nah, ini bisa digunakan untuk apa contohnya? Contohnya, selain kasus dari movie ini, kita bisa juga melihat pencarian, contohnya buzzer misalnya. Dalam pilpres misalnya, kita melihat siapa buzzernya nih. Siapa yang banyak menjadi buzzer negatif misalnya. Kita lihat gitu misalnya. Ini mana dia. Ini agak sulit kita melihat si Tom Hanks. Di sini rupanya Tom Hanks. Dia ada di sini, kita lihat di tengah-tengah misalnya seperti ini. Misalnya kalau kita melihat nih buzzernya nih. Ini, oh ternyata Tom Hanks ini dia sebagai buzzer di pilpres gitu ya. Misalnya. Dia melakukan tweets. Kesini. Kemudian di-retweet oleh orang-orang di sekililing ini. Kemudian yang nge-retweet itu pun di-retweet lagi oleh kelompok lain. Nanti di-retweet lagi oleh kelompok lain. Jadi kita bisa melihat buzzer army dari si Tom Hanks. Nah, itu contohnya. Jadi kita bisa melihat, oh ini dalangnya si Tom Hanks nih. Tapi dari tweets yang dia letak, itu di-retweet oleh beberapa army-nya. Yang kemudian army-nya itu juga di-retweet lagi oleh army yang lain. Misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa kita bikin satu implementasinya contohnya. Nah, itu contohnya. Ada banyak lain kasus yang bisa kita gunakan untuk HOPS ini. Nah, yang tidak kalah menarik juga ada shortest path. Menjadi jarak terpendek. Query-nya sederhana. Match P sama dengan shortest path. Ini udah langsung ada algoritm yang udah ada di dalam Neo4j. Ini dia menggunakan jikstra. Otomatis hanya berdasarkan jarak saja. Nah, kemudian apa yang dibuat polanya itu dari Bacon Person, Kevin Bacon di sini. Itu pakai relasinya bintang. Jadi dia nggak peduli mau berapa. Mau satu HOPS, dua HOPS, tiga HOPS, terserah. Jadi dia hanya bikin bintang. Ke McFryant. Dia ingin melihat jarak terpendek dari Kevin Bacon dengan McFryant. Dan returnkan P-nya. P adalah shortest path-nya. Coba jalankan. Dia jadi seperti ini. Tuh, shortest path antara Kevin Bacon dengan McRyan. Ternyata Kevin Bacon, dia belum pernah jumpa langsung atau bermain langsung di satu film yang sama dengan McRyan. Tapi dia bermain bersama. Hubungannya dari mana? Kevin bermain di A Few Me ini, A Few Good Men ini, bersama Tom Cruise. Dan Tom Cruise juga bermain di film Top Gun bersama McRyan. Berarti Kevin Bacon adalah friend of a friend-nya McRyan. Itu contoh implementasi shortest path yang bisa dilakukan. Kalian untuk eksplorasi tugasnya, silakan kalian eksplorasi antara aktor yang lain. Ini kan ada banyak aktor di sini. Contohnya dari Lori Petty, hubungannya dengan Rob Reiner itu seperti apa? Jaraknya. Itu bisa kalian eksplorasi, bisa kalian lihat nanti seperti apa. Oke, kemudian ada rekomendasi. Ini lebih bermanfaat lagi nantinya. Contohnya, kita ingin melihat extend Tom Hanks co-aktor. Kita melihat co-aktor dari si Tom Hanks. Contohnya, kemudian melihat siapa co-co-aktor yang belum pernah bermain bersama Tom Hanks. Jadi, dia ingin mencari wajah baru misalnya. Yang dia belum pernah bermain dengan aktor tersebut, tapi aktor tersebut berpotensi. Karena sudah bermain dengan co-aktornya si Tom Hanks. Contohnya gimana? Query-nya seperti ini. Match Tom, person. Namanya Tom Hanks. Bermain di film apa? Film M. Kemudian co-aktornya juga bermain di film M. Bisa dengan koma. Pola berikutnya apa? Co-aktor tersebut bermain di film M2. bersama co-co-aktor yang juga bermain di film M2. Seperti itu. Jadi nanti akan nampak hubungan antara co-co-aktor ini dengan Tom Hanks melalui si co-aktor sebagai pivot atau penengahnya. Atau penghubungnya. Tapi di sini kita ada pengecekan where not Tom acted in movie tersebut. Yang bersama co-co-aktor. Artinya dia memang betul-betul belum pernah bertemu Tom dengan co-co-aktornya. Kemudian Tom juga bukan bagian dari co-co-aktor tersebut. Kita retrain-kan co-co-aktor's name namanya sebagai recommended-nya. Count bintang as strength. Hanks itu untuk melihat seberapa banyak relasinya. Seberapa banyak path-nya antara co-co-aktor tersebut dengan si Tom Hanks. Itu dianggap sebagai strength-nya. Coba jalankan. Seperti ini. Yang rekomendasi tertinggi adalah Tom Cruise dengan Zack Greiner. Itu rekomendasi tertinggi dengan strength-nya 5. untuk bermain bersama Tom Hanks. Sekarang Tom Hanks ingin lihat si Tom Cruise ini. Siapa yang bisa memperkenalkan dia dengan Tom Cruise. Ini ada 5 strength-nya. Berarti ada relasi. Ada 5 path dari Tom Hanks ke Tom Cruise. Jadi dia mau melihat siapa-siapa saja orang yang bisa merekomendasikan. Dia bisa menonton ini. Match. Tom, person. Namanya Tom Hanks. Acted in film M. Kemudian co-aktornya juga acted in film M. Dan co-aktor itu bermain di M2. Dan Tom Cruise bermain di film M2. Yang kita tampilkan adalah si Tom itu sendiri. M, movie yang dimainya oleh Tom. Co-aktor bermain dalam film M. Kemudian co-aktor yang juga bermain di film M2 bersama Tom Cruise. Kita jalankan. Nah, ini contohnya. Kita mau mencari antara Tom Hanks dengan Tom Cruise. Nah, ini rekomendasi relasinya. Kalau kita lihat, kita zoomkan ya, biar nampak lebih jelas. Nah, di sini kita lihat ternyata Tom Hanks pengen bermain sama Tom Cruise di filmnya. Kalau kita lihat path-nya seperti apa. Tom Hanks, path yang pertama, dia pernah sama-sama bermain dengan Bonnie Hunt di film The Green Mile. Kemudian Bonnie Hunt itu pernah bermain bersama Tom Cruise di film Jerry Maguire. Jadi ini satu path-nya. Satu path-nya antara Tom Hanks dengan Tom Cruise. Path yang kedua, yang ini melalui Apollo 3 bus dengan A Few Good Men. Kemudian Tom Cruise bermain di film Top Gun dengan McRion. Dan McRion sudah main tiga kali dengan Tom Hanks sebagai co-aktor seperti ini. Jadi path-nya ada totalnya 5 path. Makanya Tom Cruise menjadi rekomendasi tertinggi tadi bersama satu lagi, saya lupa tadi namanya. Nah, jadi kita bisa tahu ternyata McRion, Kevin Bacon, Bonnie Hunt, itu sama-sama sudah bermain dengan Tom Cruise di film-film ini. Jadi Tom Hanks bisa menghubungi ketiga orang ini untuk mencoba memperkenalkan dia dengan si Tom Cruise. Sehingga Tom Hanks dan Tom Cruise bisa bermain di film baru bersama, contohnya. Jadi itu implementasi dari rekomendasi yang ada di Movie Craft ini. Kemudian kita tinggal clean up, kita bisa hapus datanya dengan cara match and, detach dulu, baru delete. Kalau kita langsung delete, dia nggak bisa karena sudah banyak relasi. Jadi kita detachkan dulu, kita lepaskan relasi ini, baru nanti kita hapus semua N yang ada, contohnya. Oke, demikian untuk Movie Graph ini. Ada yang ingin tanyakan, dipersilahkan. Silahkan, ada yang tanyakan. Oke, kalau cukup jelas, kita langsung saja kalian kerjakan apa yang saya tampilkan tadi. Itu sudah saya letak di tugas ini, eksplorasi Movie Graph. Ini sudah saya buka, dan deadline-nya hari Kamis ini. Silahkan dikumpulkan. Eksplorasi Movie Graph, tadi yang saya tunjukkan itu hanya contohnya saja, mengikuti tutorial. Tapi kalian bisa melakukan eksplorasi sendiri dengan query-query kalian sendiri. Jadi eksplorasi mandiri dengan Movie Graph tersebut. Tadi kita sudah melihat antara Tom Hanks dengan Tom Cruise. Kalian bisa mengubah itu semua, karena datanya cukup banyak juga di sini. Jadi bisa kalian eksplorasi sendiri. contoh ini Movie-nya dan person-nya ada 171. Kalau kita tampilkan tanpa limit, ini sangat besar sekali katanya. Lumayanlah untuk kalian eksplorasi di tugasnya. Nah, dari relasi sebanyak ini, silahkan kalian eksplorasi antara short response antara si ini dengan si ini, atau melihat hops dari si Halle Berry, misalnya gitu kan. Satu hops gimana, dua hops gimana, dan seterusnya. Kemudian rekomendasi-rekomendasi yang bisa memperkenalkan antara Anthony Edward dengan misalnya Brooke Langton, dan sebagainya. Itu silahkan kalian eksplorasi sendiri dengan kawan di satu grup, dan silahkan dikumpulkan paling lambat adik kamu di sini. Demikian. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada. Ya, silahkan. Saya tadi belum atasin, Pak, karena saya kira hari ini masuk offline, jadi saya tadi ke kampus, Pak. Oke, sebentar. Untuk pertanyaan ada nggak dulu? Sebelum absentean. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk tugas-tugas ini, Pak, buatnya database baru, atau sesuai yang ada di New 4G yang Bapak jelaskan ini, Pak? Sesuai ini aja. Apa-apa. Tinggal kalian ikuti aja tutorialnya. Tadi tutorialnya kan sudah langsung ada membuat datanya. Nah, jadi kalian tinggal ikuti aja langkah ini, semua movie graph ini. Datanya kan sudah ada di sini. Ini datanya semua. Jadi, silahkan gunakan data yang sudah ada saja. Nanti sudah dapat data kayak gini, perlu kalian eksplorasi sendiri menggunakan contoh-contoh query-query tadi. Algoritma Surtus Pass tadi. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin tanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin tanyakan, kita akhiri pertemuan kali ini. yang tadi belum absin, silahkan dihubungi saya, Jabri, setelah ini. Demikian, kita tutup dengan hamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.